Intro Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada Di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil playoff olimpiade 2024 Indonesia U23 vs Gini U23 Skor 0-1 Timnas Indonesia U23 kalah tipis dari Gini U23 pada pertandingan playoff olimpiade 2024 di Stad Pierre Pibarot, Claire Fountain, Kamis, tanggal 9 Mei 2024 malam WIB Duel ini berlangsung dengan sengit Timnas Indonesia U23 sebenarnya bisa menyeimbangkan permainan Gini U23 tapi kesulitan untuk bisa menciptakan peluang mencetak gol yang bersih Indonesia U23 juga tak didampingi oleh Sintae Yong karena di tengah laga ia di kartu merah Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Ilaix Moriba dari titik penalti Dengan demikian, tiket olimpiade Paris 2024 diraih oleh Gini U23 Mimpi Timnas Indonesia U23 melaju ke olimpiade pun untuk saat ini tertunda Di babak pertama, Timnas Gini U23 langsung berinisiatif menekan pertahanan Indonesia U23 Mereka melakukan penekanan sejak di lini serang Indonesia U23 pun mencoba sesekali melakukan serangan balik Namun usaha mereka belum menghasilkan hasil dalam 10 menit pertama Gini kemudian mendapat momentum untuk menyerang Tapi serangan-serangan mereka masih bisa dimentahkan di area pertahanan merah putih Pada menit ke-17 Timnas Indonesia U23 mendapat kans melepas serangan balik Bola diopar ke kiri kepada Arhan Ia kemudian memotong ke tengah dan melepas tembakan kaki kanan Sayang bola mudah diantisipasi keeper Laga kemudian berhenti selama beberapa menit Sebab Witan mengalami cedera kepala dan harus mendapat perawatan Sayangnya setelah itu Witan melakukan pelanggaran pada menit ke-27 Ia melintasi lawan yang akan menyambut umpan silang dari kiri di kotak terlarang Eksekusi penalti dilakukan Ilaik Smoriba pada menit ke-28 dengan sempurna 0-1 Duel kemudian berlangsung dengan banyak Indonesia U23 berusaha menekan pertahanan Gini Namun kesulitan mereka untuk menciptakan peluang berbahaya di pertahanan lawan Pada menit ke-40 Marcelino sempat mendapat peluang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti Namun bola masih melebar dari sasaran Menit ke-45 serangan Indonesia menghadirkan bahaya di pertahanan Gini Bola akan ditendam oleh Struik tapi lawan lebih cepat untuk menyapu bola keluar lapangan Di babak kedua, timnas Indonesia U23 berinisiatif untuk menekan pertahanan Gini U23 Mereka cukup bisa mendominasi penguasaan bola Namun malah Gini yang hampir mencetak gol Pada menit ke-53 mereka melihat ruang kosong di sisi kanan pertahanan Indonesia dan mengekspliotasinya Untungnya dari situ mereka gagal mencetak gol karena bola yang akan masuk gawang bisa dihalonatan Penyelamatan yang bagus, menit ke-59 peluang didapat Indonesia Umpan silang dari kiri ditanduk Dewangga dengan bebas di tengah kotak penalti Namun bola masih melebar ke sisi kiri gawang Jelang laga berakhir, ketegangan semakin tinggi Sayangnya pada akhirnya Indonesia U23 tak bisa mencetak gol Mereka dipaksa takluk 0-1 dari Gini U23 Sub indo by broth3rmax